Memasuki bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, masyarakat di Palopo mulai berburu perlengkapan ibadah. Kawasan Masjid Agung Palopo menjadi salah satu lokasi favorit untuk mencari berbagai kebutuhan Ramadan, seperti baju koko, Al-Quran, Tasbih, dan Kopiah. Salah satu pedagang yang merasakan geliat ekonomi Ramadan adalah Haji Afarida. Lapaknya yang menyediakan aneka baju muslim, mulai dari anak-anak hingga dewasa, ramai dikunjungi pembeli. Harga yang ditawarkan pun relatif murah, mulai dari 100 ribu hingga 400 ribu rupiah, sesuai dengan kualitasnya. Selain baju muslim, Haji Afarida juga menjual berbagai jenis Al-Quran, mulai dari ikro hingga Al-Quran besar, dengan tajwid dan terjemahan. Harganya berkisaran antara 20 ribu hingga 250 ribu rupiah, Kopiah dan Tasbih pun tersedia dengan harga mulai 10 ribu hingga 350 ribu rupiah. Meskipun mengalami penurunan penjualan dibandingkan tahun lalu akibat tren belanja online, Haji Afarida tetap optimis. Ia berharap penjualan di lapaknya dapat meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pelanggan yang datang ke lapak Haji Afarida tidak hanya berasal dari Palopo, tetapi juga dari berbagai wilayah di sekitarnya seperti Kabupaten Luhu Timur, Luhu Utara, dan Luhu. Jadi kami mengajak kepada masyarakat untuk datang langsung melihat barang yang ada di sini. Ya, sekira jaminan barang yang ada di sini, sekira sangat baik, harga pun juga terjangkau. Putri Carlina mengabarkan dari Masjid Agung, Luhu Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!